Hai sahabat Dharmasensei, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh Dharmasensei. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Dharmasensei sebagai update di youtube kamu. Hai teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Hari ini saya akan mencoba membaca prediksi ramalan sodiak untuk hari Sabtu di tanggal 11 Mei tahun 2019. Namun seperti biasa, sebelum saya membacakan prediksi sodiak untuk teman-teman di hari Sabtu 11 Mei 2019, mohon teman-teman bantu klik like dan juga subscribe dan juga share video ini. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan update setiap hari di video sodiak saya ini ya. Baiklah, tanpa berbasa-basi, saya akan memulai prediksi ramalan sodiak. Dari sodiak yang pertama, yaitu teman-teman yang memiliki sodiak Aries. Baik, untuk teman-teman yang memiliki sodiak Aries, sepertinya di hari Sabtu nanti Anda seolah-olah akan bertindak atau berpura-pura mengerti segalanya ya. Ingat teman-teman, hal tersebut atau tindakan tersebut hanya akan mempersulit diri sendiri. Cobalah, sahabat Aries, untuk bertindak jujur di hari Sabtu ya. Tentunya akan banyak hal positif yang akan datang padamu. Dan untuk asmara, sahabat Aries, di hari Sabtu, cobalah hal baru seperti hasil pemikiran ide kreatif yang bisa meningkatkan usaha dan pekerjaan Anda ya. Baik, kita akan lanjut dari Aries, kita akan lanjut pada teman-teman yang bernaung di sodiak Taurus. Baik, untuk teman-teman yang bernaung di sodiak Taurus, yang kelahiran antara 20 April sampai dengan 20 Mei, Sepertinya, sahabat Taurus, di hari Sabtu akan ada harapan baru ya, yang membawa gelombang optimis untuk Anda. Hanya Anda cukup perlu menentukan mana hal yang bisa Anda harapkan dan mana hal yang tidak perlu Anda harapkan ya. Ingat, sahabat Taurus, jangan tertipu dengan sikap baik seseorang. Dan sepertinya, untuk prediksi asmara, sahabat Taurus di hari Sabtu akan ada yang suka dengan caramu memberikan perhatian. Ayo, kira-kira siapakah itu ya? Next, dari sahabat Taurus, kita akan lanjut pada prediksi untuk sahabat yang memiliki sodiak Gemini. Untuk sahabat yang lahir antara kelahiran 21 Mei hingga 20 Juni, Sepertinya, di hari Sabtu ada yang harus dipertaruhkan ya, jika Anda ingin mencari kebahagiaan dari tujuan Anda. Nah, sepertinya, prediksi asmara, sahabat Gemini, pertemuan akan mengantarkan Anda pada sebuah pertemanan yang baru. Mungkin saja akan ada cinta yang Anda cari di sana ya, sahabat Gemini untuk yang single. Next, kita akan lanjut pada sodiak berikutnya, yaitu teman-teman yang memiliki sodiak Cancer. Untuk sahabat yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juli, Sepertinya, sahabat akan mendapatkan sebuah kritik di hari Sabtu ya. Ingat, sahabat Cancer, terima saja kritik tersebut dan juga saran yang diberikan orang-orang terdekat Anda, karena hal tersebut akan memacu Anda untuk menjadi lebih positif lagi. Meski Anda tidak terlalu suka dengan hal tersebut ya, akan tetapi lebih baik jika Anda menerima nasihat dengan cara yang objektif. Dan untuk asmara, sahabat Cancer, di hari Sabtu, jangan khawatirkan masa depan ya, Sepertinya, kamu sudah memiliki rencana yang cukup matang ke arah sana. Next, kita akan lanjut pada teman-teman yang memiliki sodiak Leo. Untuk sahabat yang memiliki sodiak Leo yang lahir di antara tanggal 23 Juli sampai dengan 22 Agustus, Sepertinya, hal yang terpenting dalam hidup adalah kejujuran, sahabat Leo ya. Jangan khawatirkan apakah orang lain akan menerimanya atau tidak. Dan untuk asmara, sahabat Leo, di hari Sabtu, Sepertinya, ketika memulai sebuah hubungan, Anda harus tahu bahwa kini Anda memiliki cukup banyak tanggung jawab. Tentunya, hubungan tersebut haruslah berlandaskan tanggung jawab dan juga tujuan yang Anda miliki. Karena jika tidak, hubungan Anda akan kandas di tengah jalan ya. Next, kita akan lanjut pada sahabat yang bertanggung di sodiak Virgo. Untuk sahabat yang kelahiran antara 23 Agustus hingga 22 September ya, Sepertinya, disini jangan menelan informasi yang mentah-mentah. Ingat, sahabat Virgo, temukan dulu kebenarannya dan pahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk asmara, sahabat Virgo, di hari Sabtu, Sepertinya, seseorang dari masa lalu mengingat Anda dan sekarang ingin mengenal lebih dekat tentang Anda. Ayo, kira-kira siapakah itu ya? Next, kita akan lanjut pada sahabat yang bernau di sodiak Libra. Untuk sahabat yang kelahiran antara 23 September hingga 22 Oktober, Sepertinya, di hari Sabtu, kehidupan yang membosankan bisa Anda atasi dengan baik. Anda bisa menghabiskan waktu dengan memilah mana yang harus menjadi prioritas, Mana yang harus ditunda terlebih dahulu ya. Dan untuk asmara, sahabat Libra, jangan khawatir. Karena kesalahan di masa lalu ya, bisa saja akan terbayang-bayang pada diri Anda di hari Sabtu ini. Dan ingat, satu hal sahabat Libra, berbuat salah itu adalah hal yang wajar atau hal yang manusiawi dilakukan oleh seorang manusia. Yang terpenting adalah, Anda bisa memperbaiki di waktu yang akan mendatang. Next, kita akan lanjut pada sodiak berikutnya, yaitu teman-teman yang bernaung di sodiak Scorpio. Baiklah, untuk kamu yang lahir di antara tanggal 23 Oktober sampai dengan 21 November, Sepertinya, di hari Sabtu nanti, jangan terlalu memasakkan diri ya, jika Anda merasa kondisi agak tidak sehat. Nah, untuk asmara, sahabat Scorpio, ingat sekali-kali setidaknya rayakanlah kesenangan Anda hanya berdua dengan pasangan. Baik itu sesuatu hal yang kecil, namun jika dirayakan dengan tulus dengan pasangan, tentunya itu akan menjadi hal yang sangat bermakna ya. Next, kita akan lanjut pada sodiak berikutnya, teman-teman yang bernaung di sodiak Sagittarius. Untuk teman-teman yang bernaung di sodiak Sagittarius, sepertinya di hari Sabtu nanti, pastikan Anda menyelesaikan semua pekerjaan yang belum dikerjakan ya. Sebelum pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang lain. Dan sepertinya, untuk predisi asmara, sahabat Sagittarius, saya membaca di sini akan ada seseorang yang sengaja dihindari, yang bisa mengubah semua sudut pandang. Orang yang sengaja dihindari, yang bisa mengubah sudut pandang Anda menjadi agak sedikit gila ya. Gila di sini maksudnya adalah mungkin sudut pandang tersebut di luar pemikiran Anda sebelumnya, jadi itu adalah hal yang tidak diduga-duga. Dan tetap semangat ya, sahabat Sagittarius. Next, kita akan lanjut pada sodiak berikutnya, yaitu teman-teman yang bernaung di sodiak Capricorn. Untuk teman-teman yang kelahiran 22 Desember sampai dengan 19 Januari, sepertinya di hari Sabtu, Anda perlu perhatikan pengeluaran Anda. Jangan hamburkan hasil kerja keras Anda begitu saja ya, dengan sesuatu hal yang kurang bermanfaat. Dan sepertinya untuk asmara, sahabat Capricorn, ingat jangan terus-terusan permasalahkan masa lalu di dalam hubungan Anda, karena hal tersebut kurang baik dan kurang positif untuk dilakukan ya. Next, kita akan lanjut. Pada sahabat yang memiliki sodiak Aquarius. Untuk kamu yang kelahiran antara 20 Januari sampai dengan 18 Februari, sepertinya di hari Sabtu nanti, hanya satu pesan saya ya. Manfaatkan peluang yang ada di depan mata Anda. Karena saya akan membaca di sini, di hari Sabtu akan banyak sekali peluang untuk sodiak Aquarius, untuk meningkatkan pendapatan ya, dan juga pemasukan, dan juga usaha di bidang yang lain, yang cukup bermanfaat ke depannya bagi sahabat Aquarius. Dan tentunya itu akan mempengaruhi peluang sahabat Aquarius untuk minggu depannya juga ya. Next, kita akan lanjut pada sahabat Pisces. Untuk kamu yang kelahiran di antara tanggal 19 Februari sampai dengan 20 Maret, Sepertinya di hari Sabtu nanti akan ada hal yang cukup membuat Anda sibuk ya. Dan ingat, satu hal dari saya, bertindak dengan berani dalam segala hal, itu akan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Nah, sepertinya untuk sahabat Pisces di bidang asmara, cinta itu harusnya saling membahagiakan ya, sahabat Pisces. Dan ingat, jadi cinta itu harus ada di dua arah ya, sahabat Pisces, antara pasangan satu dengan pasangan lainnya. Dan sepertinya saya membaca di sini, untuk di hari Sabtu, pasangan Anda sedang ingin dibahagiakan, begitu juga dengan Anda. Jadi, saya pesankan di sini, sahabat Pisces, Anda harus saling mengerti satu sama lain, karena Anda akan dapat menikmati malam yang romantis bersama dengan pasangan. Baik, teman-teman, itu dia prediksi 12 Zodiac yang saya bacakan untuk hari Sabtu di tanggal 11 Mei 2019. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri video ini, harap teman-teman untuk bantu klik like, dan juga subscribe, dan juga share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan update terkini dari video-video Zodiac yang update di channel ini. Baik, teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!